Berarti, berarti Habib Bumar tidak merasa membuat somasi itu ke saya ya? Enggak lah, saya, saya, saya udah bilang, memang itu sekretaris saya ngomong. Anda bilang jangan bawa-bawa ginian, gue, gue gak mau ikut cakap. Nah, berarti dia tahu, kan sekretarisnya ngomong. Tadi bilang gak tahu. Sebenarnya sekretaris saya, sekretaris, sekretaris saya ngomong. Jangan bawa-bawa saya. Berarti dia tahu dong. Saya mah lawannya orang yang acak-acak negara, bagian saya itu. Bagus. Sudahlah. Berarti jelas bahwa surat itu berarti bisa dikatakan tidak bertanggung jawab ya? Iya. Jadi antum ini yang dituntut atau gimana? Nah, ini nanya lagi. Antum yang dituntut, maksudnya yang disomasi. Tadi katanya udah ngomong sekretarisnya. Gimana sih, Bib? Enggak pinter nih ngelesnya. Nanti, nanti kalau mau belajar ilmu ngeles sama TJ ya. Oh, Gus Pakih, Gus Pakih. Bukan Tuba Gus Fadil, bukan. Terus, Tenggu Mudakuri. Kalau Habib tidak pernah menyesatkan permasalahan sampai sebegini, kecuali melawan intoleran dan radicalism. Saya siap untuk, mau untuk pasang badannya. Tapi pada LDPP, NU. Orang-orang percaya dong sama Nahdlatul Ulama, walaupun gak ada ente, gak ada ente buat-buat seperti itu. Aku percaya ke orang. What? Indonesia tanah air betta Kusaka abadinan jaya Aku percaya ke orang. Ini yang gak percaya, ini masalah lain nih. Maksudnya sampai itu kan maksudnya untuk ngasih pelajaran. Ya, tapi... Oh, dia tahu. Maksudnya buat ngasih pelajaran. Dengan kata lain, cek ombak lah. Supaya orang-orang ini tidak berani lagi membuat narasi di media sosial terkait nasab Bang Lawi gitu ya. Kalau sudah sampai kepada urusan perhimpunan dan non-perhimpunan, jangan sampai seperti itu. Itu aja saya, Mak. Soalnya saya hati secara dari hati ke hati saja. Sebab, kalau dasar gitu, kita kan dalam LDPP punya prinsip. Ada ufuah islamia, ufuah wafalmiah, ufuah basyariah. Itu hamil serapnya, mana-mana seperti itu. Oke lah. Dan mereka meranggap menjaga keuntuan anak bangsa. Kalau sudah, sebetulnya saya tidak ada. Oke, berarti clear ya, bahwa surat somat itu tidak benar, sehingga tidak perlu dicawabit ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah. Semuanya, babe, barangkavu. Apa? Buat sendiri, takut sendiri. Memang penakut. Kenapa ditekutkan? Begini, begini ya, Yohwan. Bagaimana penilaian TEJ terkait somasi ini? Kalau mereka benar-benar serius pingin somasi, tentunya yang disomasi duluan adalah Qiyai A'imaduddin Uthman Al-Bantani. Kan begitu logikanya. Tetapi, setelah setengah jalan memberikan somasi, takutnya nanti sampai ke pelaporan, ketika hadir di pengadilan, takutnya nanti rungkat. Sampai ada acara tes DNA. Iya, hati-hati kalian. Kalau ini dibawa kerana hukum, kalian harus siap-siap untuk membuktikan. Statement-statement kalian, pengakuan kalian cucu Nabi selama ini harus siap itu. Tes DNA. Itu harus dibuktikan. Kalau enggak, enggak bisa menuding kalau mereka memfitnah. Ataupun menuduh kalian bukan cucu Nabi. Karena itu harus pembuktian di sana. Nah, bingung nanti kan? Bingung. Makanya Qiyai A'imad santui ya kan? Kalau mereka bawa kerana hukum, ya silahkan. Berani enggak tes DNA nanti? Pasti akan itu arahnya ke sana. Mau bela kayak gimana pun, bingung mereka. Bingung. Tes DNA haram. Karena untuk menentukan nasab, ataupun membatalkan nasab, enggak boleh tes DNA. Enggak boleh katanya. Kenapa enggak boleh? Karena untuk menentukan nasab, tidak boleh dengan DNA. Takutnya ada anak haram. Masa cucu Nabi ada yang anak haram? Apa bukan penistaan itu? Penistaan untuk klan mereka sendiri? Hmm? Kan sekedar tahu aja, DNA-nya kemana Yehwan? DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana Yehwan? Emang lucu mereka. Enggak sadar. Dikit-dikit anak haram. Dikit-dikit anak haram. Bahkan mengharamkan dirinya sendiri. Contoh begini. Ada Habib diskusi di sebuah podcast. Beliau mengatakan begini. Kalau imat mengatakan bahwa Aubaidillah bukan anak daripada siapa? Imam Ahmad bin Aisyah. Berarti Aubaidillah dituduh sebagai anak haram. Enggak seperti itu, Bip. Bukan berarti ketika bukan anaknya si Isa, bisa jadi anaknya si Asu. Bukan berarti dia haram. Bukan berarti dia anak haram. Misalnya nih, si Bahar, bapaknya Ali. Kalau dia bukan anak Pak Ali, bukan berarti dia anak haram. Bisa jadi anak Pak Iqbal. Begitu Yehwan. Jadi harus dipahami itu. Tes DNA memang bukan untuk menentukan nasab. Tetapi untuk menentukan genetik. Dari mana? Tersambung nggak dengan keluarga Nabi yang lain? Dengan zuriah Nabi yang lain? Jangan bilang-bilang lagi. Oh, DNA itu nggak bisa. Karena ini yang diminta tes DNA kan bahalawi. Jangan sampai bilang begini. Tes DNA itu kan bisa jadi anak haram nanti. DNA-nya tersambung dengan bapaknya. Sedangkan nasabnya kan nggak. Karena nasab anak haram itu akan tersambung kepada maknya, kepada ibunya. Nah, berarti. Apakah kalian yakin. Bahwa di dalam keluarga Ba'alawi itu ada anak haram? Kalau saya berhusnudan, saya nggak percaya itu. Saya rasa nggak mungkin. Karena orang-orang alim, ya kan? Nggak mungkin bejat. Nggak mungkin berzina. Datuknya aja bisa nurunin rantai emas dari langit. Faham nggak maksud narasi saya, ya, Yohwan? Faham nggak maksud saya apa? Katanya kalau tes DNA bisa jadi anak haram nanti. Secara DNA dia memang sah. Sebagai anak bapaknya. Tapi secara nasab kan nggak sah. Bisa jadi anak haram. Apakah Ba'alawi anak haram? Ada yang anak haram di kalangan Ba'alawi? Maaf. Jangan begitu. Malah Anda sendiri yang menuduh diri Anda sendiri gitu. Faham? TIJ mengatakan, Makanya nggak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih. Gara-gara doktrin, ada tiga hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir, kalau itu wali Yuloh. Nggak apa-apa untuk berhusnudzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Ba'im Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar T.I.J. Jangan, saya nggak redo seperti itu, walaupun kalian saya roasting. Faham ya? Kira-kira faham maksud saya. Yang diajak tes DNA itu kan Bang Alawi. Masa dia duluan yang ngeklaim, takutnya nanti anak haram. Secara nasab, dia tidak tersambung. Secara genetik, dia tersambung dengan bapaknya. Kan itu memfitnah diri kita sendiri itu. Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton!